Halo Rek, sekarang aku ada di Bapeda Litbang. Kepain di sini karena akan ada acara peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di Surabaya. Nah, jadi nanti ini akan ada acara tersebut. Nah, nanti ngapain aja? Nah, itu bisa kalian simak setelah ini. Yuk ikut aku. Nah, Sobat Bu Capil. Nah, kali ini saya sedang dengeng bersama Bapak Agus. Nah, kira-kira Pak tanggapan untuk acara hari ini bagaimana ya? Saya kira hari ini pemantapan ya. Pemantapan sebelum kami memulai untuk pengambilan data dalam penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik ya. Karena perlu dimantapkan. Karena setiap tahun kami ini juga menyampaikan yang sama ya. Metodologi, logos, pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan. Hanya kadang-kadang karena ada waktu, kesibukan, rutinitas. Sehingga kadang-kadang mereka juga kelupaan atau mungkin perlu direfresh lagi. Dan hari ini juga kami sampaikan kira-kira yang baru pada metodologi, logos untuk penilaian tahun 2024 ini apa saja. Itu juga perlu kami sampaikan. Sehingga kami berharap setelah ada kegiatan hari ini, nantinya akan diikuti pembendahan-pembendahan. Entah itu surprise-nya terkait pelayanan itu kurang, sehingga perlu dilengkapi. Dan ketika kami datang, kira-kira bulan Juli atau mungkin Agustus, nanti mereka sudah siap. Dan harapan kami, Kota Surabaya, bisa mempertahankan ranking 1 terkait penilaian, pemenuhan standar pelayanan tahun 2024 ini. Karena tahun 2023 itu juga ranking 1, tahun 2022 juga masuk 5 besar di Jawa Timur. Bahkan yang untuk skala nasional tahun 2023 kemarin, hasilnya juga Jawa Timur itu menempati, kalau nggak salah, ranking 7 ya secara nasional untuk tingkat kota. Jadi yang kami nilai, kami kan punya ada segmen kota, kabupaten, dan provinsi. Untuk khusus kota, Kota Surabaya menempati ranking 7, kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi ya. Tapi Bapak, tadi kan juga ada pemberian penghargaan ya Pak. Nah kira-kira untuk nanti penilaian di tahun 2024, ini akankah diperketat atau bagaimana Pak? Untuk tahun 2024, kami tentunya akan memperketat. Karena memang metodologi, lokusnya tidak ada perubahan ya. Cuma kami akan memperketat lagi, lebih detail, data-data dukung itu. Kira-kira data dukung itu, kami akan rinci. Contohnya begini, seberapa sering ada kegiatan pengawasan di unit kerja masing-masing. Jadi kalau satu bulan sekali, nilainya lima maksimal, sehingga kami akan cek data dukungnya itu. Data dukungnya itu, apakah ada laporan kegiatan pengawasan, yang itu memang menunjukkan dalam waktu satu bulan sekali ada kegiatan pengawasan. Kemudian SK jaminan kompensasi, kami akan memberikan nilai maksimal, seandainya lima komponen standar pelayanan, delivery service itu tergambar di SK jaminan kompensasi. Nanti akan kami rinci. Kalau tahun kemarin, kami hanya menyebut di SK kompensasi itu, SK kompensasi, kalau ada warga mengalami pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, akan mendapatkan kompensasi. Itu sudah cukup. Tapi untuk tahun ini, kami akan rinci. Apakah standar pelayanan yang lima komponen delivery service itu tergambar di SK itu. Contohnya, kalau ada pemohon layanan tidak sesuai dengan persyaratan, nanti dapat kompensasi. pemohon layanan tidak sesuai dengan durasi pelayanan, dapat kompensasi. Pemohon layanan tidak sesuai dengan biaya dan tarif, dapat kompensasi. Kemudian, pemohon layanan tidak sesuai dengan produk layanan, dapat kompensasi. Jadi, lebih rinci untuk tahun ini. Jadi, untuk penilainya akan lebih meningkat lagi ya? Lebih meningkat, karena kami akan lebih ketat untuk mengukur data dukung yang disodorkan oleh masing-masing lokusi. Oke, Pak. Yang terakhir, pesan dan harapan untuk OPD di Surabaya, Pak. Begini, penilaian survei, penilaian kepatuhan, ombudsman, ini kan hanya salah satu sarana ya, tujuan utamanya itu adalah kepuasan warga kota Surabaya mengakses layanan. Jadi, kami berharap teman-teman ujung tombak penyelenggara layanan tidak hanya menargetkan nilainya nanti bisa dipertahankan, nilainya akan lebih baik, bukan itu. Tapi, lebih baik dari itu yaitu memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat untuk kepuasan, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi, sekali lagi, penilaian ini hanya sarana, hanya alat, bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah perbaikan kualitas pelayanan. Jadi, seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Agus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.